Ya, sahabat RTV, vaksinasi COVID-19 telah dimulai sejak Januari lalu, yang ini mulai dari para tenaga kesehatan. Nah, hampir 6 bulan berjalan, ini sudah lebih dari 20 juta orang di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19 tahap 1 dan 2. Wah, lalu bagaimana keefektifan dari vaksin COVID-19 dalam memutus penyebaran virus corona? Kita akan tanyakan langsung dengan juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Farhan. Iya, Bu, ini kan vaksinasi sehat, Bu. Vaksinasi kan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan, Bu, ya. Nah, sejauh ini, apakah sudah sesuai, Bu, dengan target minimum yang ditentukan? Iya, tentunya kalau kita melihat progres vaksinasi kita, ya, saat ini kalau kita melihat jumlah yang mendapatkan vaksin dosis pertama itu 16 juta, 6 orang, dan yang mendapatkan dosis kedua itu 10 juta, 700, ya. Artinya kalau kita berbicara mengenai jumlah dosis itu sudah 27,3 juta dosis yang sudah kita berikan. Nah, untuk jumlah penduduk Indonesia yang tentunya sudah mendapatkan dosis secara lengkap sesuai dengan sasaran kita itu berjumlah 10 juta 700 ribu. Nah, kalau kita melihat, kita tahu bahwa tahapan vaksinasi kita pada saat ini kan sedang dalam proses menyelesaikan tahap kedua, yaitu untuk para lansia dan juga untuk pekerja pemberi pelayanan publik. Nah, yang menjadi PR kita ini adalah lansia, ya, khususnya. Karena kalau kita melihat baru 3,3 juta lansia, dari 21,5 juta lansia yang menjadi target sasaran vaksinasi kita. Oh ya, berarti itu yang harus memang lebih ditingkatkan, Bu, ya, vaksinasi dari lansia ini. Nah, kalau bicara tentang ketersediaan, Bu, ketersediaan dari vaksin untuk mencukupi hingga mencapai total sasaran target warga yang akan divaksinasi ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kita tahu kemarin, ya, kita baru hari Senin yang lalu, baru saja menerima 8 juta vaksin dari Sinovac, sehingga saat ini kurang lebih total jumlah vaksin yang sudah kita terima itu 91,9 juta, ya. Yang artinya kalau kita lihat bahwa memang ada yang perlu untuk kita jadikan dari vaksin yang setengah jadi yang kita terima kemudian menjadi vaksin jadi. Nah, tentunya kalau melihat apa yang terjadi di bulan April di saat kita hanya memiliki kurang lebih 8 juta dosis vaksin, saat ini kita punya cukup stok, ya. Artinya kurang lebih 50 juta dosis vaksin yang dalam bentuk setengah jadi, itu sebagian besar, dan dalam bentuk jadi itu sudah ada di Indonesia ini. Artinya tinggal proses untuk kemudian menjadikannya vaksin jadi dan mendistribusikannya. Nah, di bulan Juni-Juli perkiraan kita adalah sekitar 20-30 juta dosis bisa kita distribusikan. Dan ini tentunya diharapkan bisa mengejar target vaksinasi kita. Karena vaksinasi kita sampai dengan akhir Juni itu seharusnya kita bisa mendapatkan memberikan vaksinasi kepada 40 juta sasaran, ya. Dimana saat ini kita ketahui baru 16,6 juta yang mendapatkan sasaran vaksinasi dosis pertama tadi. Oke, baik Bu. Nah, ini juga yang membuat orang banyak mungkin ragu ya masyarakat di luar, Bu. Tapi bisa disampaikan tidak boleh dipesan terkait kalau masyarakat yang ragu terhadap vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia, ya Bu. Ya, jadi pertama yang ingin kita sampaikan bahwa vaksin ini jelas memberikan perlindungan, ya. Karena dia mencegah sakitnya kita bertambah parah, bahkan mencegah kematian kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa ada varian-varian baru ya dari virus COVID-19. Dan vaksin ini juga masih memberikan perlindungan yang cukup efektif untuk melawan virus-virus baru ini. Nah, banyak orang kemudian dikatakan masih tertular COVID-19 setelah mendapatkan vaksinasi itu sangat memungkinkan. Karena situasi pandemi yang memang belum selesai. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir. Karena sebagian besar kasus yang tertular setelah mendapatkan vaksinasi secara lengkap itu biasanya tidak menimbulkan gejala yang berat dan juga malah ada yang tidak sampai dengan positif walaupun dia tertular virus COVID-19. Nah, jadi kita tentunya berharap bahwa masyarakat untuk tetap yakin dan untuk segera mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwalnya untuk memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri dan juga keluarga di sekitarnya. Karena vaksin itu sudah dari sejak dulu kala itu memberikan proteksi dan juga dapat membantu kita untuk memutuskan rantai penularan penyakit termasuk penyakit COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia. Saya juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Tentunya kita juga berharap ini tidak ada lonjakan lagi dari angka COVID-19 pasca vaksinasi ya Ibu. Dan juga sahabat, ini diingat ya penyebaran COVID-19 ini masih menjadi ancaman untuk kita semua. Salah satu bentuk kepeduluan kita terutama untuk keluarga tercinta adalah vaksinasi. Tetap berapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan.